Al-Fatihah Tidak ada yang tidak hafal ayat ini Setiap hari kita dengar Bahkan sehari itu bisa berkali-kali Sejak kemarin Hari ini Ini memang ayat yang Menjadi dasar Dasar disyariatkannya Puasa Ramadan Ini ayat 183 Di surah Al-Baqarah Baik, berikutnya kita akan lihat Sedikit sejarahnya Sejarah pensyariatan Puasa ini Ayat tadi, ayat 183 Surah Al-Baqarah Itu diturunkan oleh Allah SWT Itu pada Bulan Syakban Bulan Syakban tahun kedua Hijriah Artinya Puasa Ramadan itu memang baru Diwajibkan di tahun kedua Sebelumnya ketika Nabi SAW itu masih ada di Mekah Puasa Ramadan itu Belum diwajibkan Ketika Nabi Hijrah Tahun pertama pun Juga belum diwajibkan Bahkan Bahkan Sebagai mana Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhayli Puasa Ramadan itu Bahkan lebih dahulu Lebih didahului oleh Puasa sunnah Puasa asyura Puasa 10 muhram Dan puasa 3 hari Setiap bulan Itu lebih dahulu Diperintahkan oleh Allah SWT Nah nanti setelah Ayat ini turun Ayat 183 Maka mulailah Tahun itu Nabi SAW Dan para sahabat Tuhan Mulai berpuasa Tahun kedua Jadi sampai dengan Wafatnya Beliau Itu Berarti ada 9 tahun Atau 9 kali Puasa Ramadan Beliau Tunaikan Tahun kedua 3 4 5 6 7 8 9 10 Tahun 10 Merupakan Tahun terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berpuasa Jadi 9 kali Nah Mari kita lihat Rangkaian Apa Ayat Ayat ini Lebih detail lagi Yang pertama Dimulai dengan Suruhan Ya Ayuhallazina Aman Wahai Orang-orang Yang beriman Dan Cara Seruan Seruan seperti ini Merupakan Satu cara Yang Mengajak Manusia itu Memusatkan Perhatian Syekh Ibn Ashur Menjelaskan Dalam Tafsir Beliau At-Tahrir At-Tanwir Bahwa Dimulai Dimulai Dimulainya Ayat ini Dengan Seruan Ya Ayuhallazina Aman Itu Ya karena Dalam Bentuk seruan Semacam itu Ada Pengarahan Agar kita itu Memusatkan Perhatian Pada apa Yang akan Disampaikan Setelahnya Jadi kalau kita Misalnya ya Dalam Pembicaraan Sehari-hari Kalau kita Meminta orang Untuk melakukan Sesuatu Kita langsung Sebutkan Ambilkan Ini Ambilkan Itu Lakukan Ini Lakukan Itu Kesannya Kesannya Akan Berbeda Ketika kita Memulainya Dengan Memanggil Menyiru Wahai Misalnya Wahai Saudaraku Wahai Si A Si B Begini Begini Jadi itu Bagian dari Upaya kita Sebelum Masuk pada Isi seruan Yang sesungguhnya Jadi Terlebih dahulu Orang-orang Mumin itu Diseru mereka Dengan Bentuk seruan Yang membuat Mereka Memusatkan Perhatiannya Mengarahkan Perhatian mereka Kepada Seruan tersebut Jadi Dimulai dengan Panggilan yang Ini panggilan yang Mesra Wahai Orang-orang Yang Beriman Nah setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seru mereka Lalu disampaikan Kutiba Alaikum Siyam Diwajibkan Atas Kalian Asiyam Wajibkan Atas Kalian Berpuasa Dan Kewajiban Tidak ada Perbedaan Tidak ada Perbedaan Di kalangan Ulama Tentang Wajibnya Puasa Tidak ada Ini bahkan Bagian dari Rukun Rukun Islam Makanya Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan Itu Menguraikan Tidak ada Perbedaan Di antara Umat Islam Seluruhnya An-Nasawma Ramadana Faridah Bahwa Sawum Puasa Ramadhan Itu Fardu Iftaradahallahu Subhanahu Ala Hazil Umat Yang Difardukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Umat Tidak ada Perbedaan Puasa Itu Dalam Ayat Ini Disebut Siyam Siyam Kadang Juga Di Tempat Yang Lain Disebut Sawum Dalam Hadis Nabi Sallallahu Misalnya Disebut Sawum Atau Dalam Penggunaan Bahasa Di Surah Mariam Itu Disebut Sawum Itu Berasal Dari Kata Sama Yasumu Siyaman Atau Sawman Berpuasa Secara Bahasa Maknanya Al Im Saku Watar Kut Tanak Kuli Min Hal Hila Hal Ini Secara Bahasa Jadi Yang Dimaksud Sawum Itu Atau Siyam Itu Arti Bahasanya Adalah Im Sak Menahan Diri Berdiam Tidak Berpindah Tidak Berpindah Dari Satu Kondisi Ke Kondisi Yang Lain Ibu Ndamaryam Itu Ketika Telah Melahirkan Telah Telah Melahirkan Al-Masih Itu Di antara Ungkapan Dia Bahwa Ini Nazaratu Lirrahmani Sawma Aku Bernazar Kepada Ar-Rahman Kepada Allah Untuk Sawm Falan Falan Ukalli Mal Yaum Falan Ukalli Mal Yaum Insia Dalam surah Mariam Jadi Aku Kata Mariam Bernazar Untuk Sawm Sehingga Saya Tidak Berbicara Dengan Siapapun Pada Hari Ini Sawm Disitu Maksudnya Adalah Dia Meninggalkan Terkul Kalam Dia Tidak Berbicara Maka Ketika Nanti Dia Kembali Kepada Kaumnya Kaumnya Bertanya Tentang Al-Masih Kenapa Dia Bisa Punya Anak Padahal Dia Selama Ini Tidak Pernah Berbuat Buruk Berbuat Serong Terhadap Siapapun Berbuat Mesum Dan Sebagainya Bahkan Didekati Laki-laki Saya Tidak Pernah Nah Itu Mariam Tidak Menjawab Sama Sekali Karena Dia Sudah Bernazar Untuk Sawm Sawm Yang Dimaksud Dalam Ayat Itu Adalah Makna Bahasanya Terkul Kelam Dia Tidak Berbicara Kepada Siapapun Yang Berbicara Itu Adalah Al-Masih Putranya Ibnu Mariam Itu Makna Bahasa Apa Makna Istilah Secara Syari Muhammad Siddiq Hasan Khan Melanjutkan Yang Dimaksud Dengan Puasa Secara Syari Itu Adalah Al-Imsa Ku'anil Muftirot Menahan Diri Dari Apa Saja Yang Membatalkan Maaktiran Niyah Yang Disertai Dengan Niat Sejak Terbitnya Fajar Sampai Tenggelamnya Matahari Itu Pengertian Puasa Secara Syari Kita Menahan Menahan Apa Menahan Diri Dari Semua Yang Bisa Membatalkan Puasa Makan Minum Hubungan Seksual Dan Sebagainya Menahan Diri Dari Itu Disertai Dengan Memang Kita Berniat Bertakarub Kepada Allah Sejak Terbit Fajar Sampai Penggelamnya Matahari Itu Niat Dan Ini Kewajiban Yang Jelas Kalau Kita Lihat Dalil Yang Lebih Lengkap Diantara Dalil Kewajiban Puasa Ada Cukup Banyak Ada Dari Al-Quran Rangkaian Ayat Yang Kita Baca 183 184 185 Tiga Ayat Itu Semuanya Menegaskan Kewajiban Puasa Hari Ini Kita Bahas 183 Insyaallah 184 Pun Menjelaskan Tentang Kewajiban Puasa Ramadan Dan Juga 185 Selain Itu Dari As-Sunnah Dari Hadis Hadis Nabi Salam Cukup Banyak Yang Teranya Hadis Yang Dirawatkan Oleh Imam Muslim Ini Tentang Bunial Islam Biasa Disebut Sebagai Hadis Tentang Rukun Islam Bahwa Islam Itu Dibangun Atas Lima Perkara Bunial Islam Ada Lima Perkara Mulai Dari Syahadati Alla Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Dan Seterusnya Yang Terakhir Jadi Dalam Redaksi Hadis Ini Memang Yang Terakhir Itu Puasa Ramadan Kalau Di Redaksi Yang Lain Haji Haji Bagi Yang Mampu Tapi Kalau Dalam Hadis Ini Soami Ramadan Itu Diletakkan Paling Terakhir Kemudian Dalil Yang Lain Yang Kokoh Juga Itu Adalah Al Ijma Tadi Sempat Kita Singgung Di Pembahasan Sebelumnya Bahwa Kaum Muslim Itu Bersepakat Tidak Ada Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama Tentang Di Kalangan Umat Islam Tentang Kewajiban Puasa Bahkan Menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili Ini Bagian Dari Perkara Yang Ma'lumum Ma'lumum Minad Dini Bid Darurah Apa Itu Perkara Yang Diketahui Maklum Sudah Diketahui Minad Din Merupakan Bagian Dari Agama Bid Darurah Secara Secara Apa Secara Luas Secara Pasti Orang Itu Tidak Ada Yang Tidak Tau Selama Dia Muslim Coba Perhatikan Saudara-saudara Kita Keluarga Kita Tidak Ada Yang Tidak Tau Kalau Puasa Itu Wajib Hatta Yang Awam Yang Tidak Sekolah Mungkin Itu Tau Kalau Puasa Itu Wajib Itu Yang Disebut Dengan Ma'lumum Minad Dini Bid Darurah Pengetahuan Akan Kewajiban Itu Sudah Sedemikian Luas Nah Kemudian Selanjutnya Iqafilah Rahmatullahi Alaikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Tentang Kewajiban Sebelum Kita Sampai Ke Ayat Kama Kutiba Kelanjutannya Kita Lihat Ada Lima Syarat Ada Lima Syarat Kita Wajib Berpuasa Lima Syarat Yang Harus Terpenuhi Agar Orang Terkena Kewajiban Berpuasa Yang Tidak Memiliki Syarat Ini Tidak Wajib Dia Berpuasa Nomor Satu Tentu Dia Muslim Dia Dia Orang Yang Islam Karena Ini Bagian Dari Ibadah Tidak Dituntut Beribadah Kecuali Dia Seorang Muslim Kemudian Yang Kedua Dia Sudah Balik Balik Kalau Ada Yang Masih Anak Belum Diwajibkan Berpuasa Tapi Kalau Dia Berpuasa Dia Memenuhi Rukun-rukunnya Maka Sah Meskipun Belum Wajib Misalnya Dia Anak-anak Usia SD Sekarang Anak-anak Usia 7 tahun 8 tahun Atau 10 tahun Itu Kalau Belum Balik Maka Tidak Wajib Berpuasa Tapi Kalau Berpuasa Dia Lakukan Dengan Sesuai Ketentuannya Maka Sah Puasanya Dan Memang Ada Baiknya Anak-anak Itu Sejak Dini Diajarkan Kalau Kita Berkaca Pada Syariat Solat Itu Sejak 7 tahun Sudah Diminta Melaksanakan Sejak Usia Memayis Diajak Untuk Mengerjakan Untuk Terbiasa Mengerjakan Ibadah Tapi Memang Belum Wajib Wajibnya Kapan Ketika Dia sudah Balik Ini Berdasarkan Hadis Yang Dirwetkan Dari Sahabat Ali Bin Abi Talib Karamallahu Wajib Tentang Diangkatnya Pena Dari Tiga Kelompok Rufi'al Qalamu Ansalas Diangkat Pena Itu Dari Tiga Kelompok Siapa Nomor Satunya Anis Sobiyy Hatta Yahtalim Atau Yabluk Dari Anak Kecil Sampai Dia Balik Kemudian Yang Berikutnya Ya Dari Orang Yang Tidur Diangkat Juga Sampai Dia Bangun Lalu Yang Terakhir Orang Gila Sampai Dia Sadar Sampai Dia Waras Sampai Dia Sembuh Nah Terkait Poin Kedua Dan Ketiga Inilah Para Ulama Juga Menghubungkan Syarat Berikutnya Yaitu Berakal Ya Berakal Jadi Kalau Orang Itu Meskipun Balik Tapi Tidak Berakal Gila Misalnya Maka Tidak Wajib Atasnya Berkuasa Jadi Muslim Balik Berakal Lalu Yang Keempat Apa Ada Syarat Khusus Bagi Wanita Bagi Wanita Ada Syarat Khusus Yakni Dia Tidak Sedang Mengalami Haid Atau Nifas Ini Berdasarkan Hadis Yang Dirwetkan Dari Aisyah Radiyallahu Anha Bahwa Beliau itu mengatakan Di masa Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kuna Nu'maru Biqodoh Is Sawmi Wala Nu'maru Biqodoh Is Salah Kami Diperintahkan Untuk Mengkodoh Sawm Mengkodoh puasa Tetapi Tidak Diperintahkan Untuk Mengkodoh Salat Kalau Haid Sementara Ramadan Tidak Berpuasa Tapi Wajib Mengkodoh Lalu Yang Terakhir Mampu Ini Nanti Dikaitkan Dengan Ayat Berikutnya Ayat 184 Dan Juga Ada Di Suratul Hajj Bahwa Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa maja'ala Alaikum Fid Dini Min Haraj Tidak Menjadikan Pada Kalian Dalam Din Ini Kesulitan Artinya Kalau Orang Itu Tidak Mampu Berpuasa Maka Kewajiban Berpuasa Tidak Dibebankan Atas Hanya Saja Nanti Ada Hukum Hukumnya Tertentu Bagaimana Kalau Tidak Mampu Berpuasa Insyaallah Di ayat Berikut Nanti Ayat 184 Kita Akan Lihat Bagaimana Hukum Bagi Mereka Yang Tidak Mampu Berpuasa Baik Ikhafillah Rahmatullahi Assalamualaikum Kemudian Juga Ada Penegasan Kita Tegaskan Kembali Bahwa Puasa Ramadhan Ini Betul-betul Merupakan Kewajiban Ini Ditunjukkan Dengan Adanya Sangsi Yang Sangat Tegas Ada Sangsi Yang Sangat Tegas Bagi Orang Yang Meninggalkan Dan Itu Ada Perincian Yang Pertama Kalau Ada Orang Meninggalkan Saum Ini Karena Dia Ingkar Akan Kewajiban Itu Kalau Mengingkari Kewajiban Puasa Itu Jatuh Kepada Kekufuran Dia Jatuh Kepada Kekufuran Maka Dia Diperlakukan Layaknya Orang Yang Murtad Ini Orang Yang Mengingkari Ini Level Paling Berat Kenapa Tidak Puasa Karena Menurut Saya Puasa Itu Tidak Wajib Ini Jatuh Pada Level Nomor Satu Level Paling Berat Diperlakukan Layaknya Orang Yang Murtad Dalam Islam Orang Murtad Itu Bagaimana Diminta Bertaubat Ustutibah Diminta Diminta Kembali Kepada Al-Haq Diminta Bertaubat Dan Rujuk Kepada Al-Haq Kalau Enggan Memang Dihukum Mati Orang Murtad Diminta Bertaubat Kembali Kepada Islam Kalau Enggan Terpaksa Dihukum Mati Ada Pengecualian Bagi Orang Yang Baru Masuk Islam Baru Masuk Islam Dimana Yang Bersangkutan Itu Belum Banyak Belajar Tentang Apa Tentang Ilmu-ilmu Keislaman Belum Tahu Kewajiban Belum Tahu Hukum Hukum Islam Atau Dia Hidup Jauh Dari Ulama Jauh Dia Misalnya Hidup Di pelosok Daerah Terpencil Terisolir Tidak Ada Akses Untuk Dia Belajar Dan Sebagainya Artinya Ada Uzur Kejahilan Tapi Kalau Kita Hidup Di Kota Ini Uzur Kejahilan Tidak Ada Kita Masuk Dalam Kategori Tadi Tidak Tidak Tahu Tentang Kewajiban Kuasa Tapi Tapi Bagi Mereka Yang Punya Uzur Jahil Maka Hukumannya Adalah Diajar Jadi Sebagai Hukuman Dia harus Belajar Tidak Boleh Dia berkata Saya Tidak Tahu Lantas Tidak Belajar Jadi Hukumannya Adalah Diberi Pengajaran Diajari Itu Level Satu Ada Juga Yang Berikutnya Dia Meninggalkannya Tanpa Uzur Kalau Meninggalkan Dengan Uzur Itu Tidak Mengapa Itu Karena Memang Ada Uzur Yang Dimaksud Disini Berdosa Itu Adalah Orang Yang Meninggalkan Puasa Tanpa Uzur Tapi Dia Masih Menyadari Bahwa Puasa Itu Wajib Dia Masih Menyadari Bahwa Puasa Itu Wajib Maka Bagi Orang Yang Seperti Ini Yang Sadar Puasa Wajib Tapi Tidak Mengerjakan Tanpa Uzur Maka Dalam Islam Itu Dia Ditahan Ditahan Diamankan Lalu Saat Ditahan Itu Dicegah Dia Dari Makan Dan Minum Pada Siang Hari Ramadan Tidak Diberi Makan Pada Siang Hari Agar Dia Merasakan Puasa Dia Diminta Bertaubat Dan Meninggalkan Perbuatan Meninggalkan Maksiat Dan Kelalaian Dia 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 Ingat Ini dosa Besar Meninggalkan Puasa Tanpa Uzur Dia Wajib Bertaubat Dan Nanti Wajib Mengkodok Kalau Dalam Masyafi Wajib Mengkodok Nah Nah Ihafilah Rahmatullahi Alikum Kemudian Di kelanjutan Ayat ini Disebutkan Kama Kutiba Alalladina Ming Qobalikum Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kalian Maksudnya Syariat Puasa Ini Bukan Syariat Yang Baru Sudah Dikenal Di Masa Sebelum Al-Baybawi Dalam Tafsir Beliau Menjelaskan Ya'nil Ambiya Walumam Jadi Ya'nil Ambiya Walumami Miladun Adam Al-Islam Itu Maksudnya Adalah Para Nabi Dan Bahkan Umat-umat Sebelumnya Itu Sejak Nabi Adam Bahkan Sejak Nabi Allah Adam Al-Islam Jadi Makna Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kalian Itu Bahkan Sejak Nabi Adam Al-Islam Demikian Penjelasan Al-Baybawi Kemudian Beliau Mengatakan Bahwa Dalam Ungkapan Ini Kama Kutiba Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelumnya Dalam Ungkapan Ini Ada Penegasan Hukum Bahwa Hukum Itu Yang Tidak Main-main Dan Bukan Hanya Atas Umat Islam Tapi Juga Bagi Umat-umat Sebelumnya Dan Juga Ada Dorongan Untuk Mengerjakan Targib Kalau Umat-umat Sebelumnya Dibebani Kewajiban Itu Dan Kalian Mampu Maka Mestinya Kalian Juga Kalau Umat-umat Sebelumnya Dibebani Kewajiban Itu Dan Mereka Mampu Maka Mestinya Kalian Pun Umat Islam Juga Mampu Menunaikan Dan Juga Ada Tatibun Alain Nafs Sebagai Upaya Perbaikan Bagi Jiwa Kita Nah Ikhafilah Rahmatullahi Alaikum Kemudian Di Penutup Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan La'allakum Tattakun Agar Kalian Bertakwa Sebetulnya Makna La'alla itu Banyak Dalam Al-Quran Banyak Ini Makna Yang Dikemukakan Oleh Ali As-Sobuni Salah Satu Mufasir Yang Baru Saja Wafat Beberapa Waktu Yang Lalu Sama Dengan Imam Az-Zamakh Shari Beliau Memaknai La'alla Itu Dengan Makna Kay Agar Atau Supaya Kalian Bertakwa Agar Kalian Tergolong Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Orang-orang Yang Menjauhi Perkara-perkara Yang Diharamkan Selain Itu Katalah Allah Itu Juga Bisa Mengisyaratkan Bisa Mengisyaratkan Keniscayaan Takwa Bagi Orang Yang Berkuasa Itu Dijelaskan Oleh Imam Rozi Dalam Tafsir Bilya Mufatih Al-Qaib Bahwa Kata La'alla Itu Secara Asal Menunjukkan Pengharapan Dan Keinginan Yang Kuat Kerinduan Itu Teradji Wal Ish Kalau Disebut La'alla Itu Secara Bahasa Artinya Mudah-mudahan Semoga Tapi Dengan Pengharapan Yang Kuat Hanya Saja Makna Bahasa Ini Muskil Kalau Dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Karena Ungkapan Pengharapan Itu kan Dari Pihak Yang Lemah Kepada Yang Kuat Kalau Dinisbatkan Kepada Allah Mustahil Allah Itu kan Berharap Siapa Yang Diharapkan Lagi Oleh Allah Dia Yang Paling Kuat Yang Paling Berkuasa Maka Tidak Mungkin La'alla Itu Dimaknai Dalam Pengertian Bahasanya Maka Kemudian Ar-Razi Menyatakan Itu Dita'wil Kata La'alla Itu Dita'wil Dipalingkan Maknanya Dari Makna Asalnya Kalau Disini Subuni Menggunakan Makna Kai Agar Supaya Sama Dengan Imam Az-Zamakh Shari Tapi Juga Bisa La'alla Itu Menunjukkan Keniscayaan Kepastian Bahwa Ketika Allah Yang Menyatakan La'allakum Tata'kun Itu Bukan Lagi Mudah-mudahan Bukan Semoga Tapi Niscaya Pasti Kalian Akan Bertakwa Baik Ikhakhillah Rahmatullahi Alaikum Kemudian Kita Lihat Beberapa Hikmah Kuasa Banyak Sebetulnya Banyak Hikmah Kuasa Itu Tapi Yang Dikemukakan Syekh Muhammad Az-Zuhaili Ada Empat Setidaknya Ada Dari Aspek Akidah Dan Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dia Meningkatkan Keimanan Kita Muraqabah Rasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Coba Kita Bayangkan Pada Saat Kita Berpuasa Kita Itu Kan Bisa Saja Berada Di Rumah Sendirian Tidak Ada Orang Lain Hanya Kita Kalau Kita Mau Makan Minum Tidak Ada Yang Tau Kalau Kita Makan Minum Tidak Ada Tidak Ada Yang Tau Tapi Karena Dorongan Ketakwaan Seorang Mumin Tidak Akan Makan Minum Meskipun Tidak Ada Yang Melihat Selain Dia Tidak Ada Manusia Lain Yang Lihat Selain Dirinya Dia Tetap Tidak Akan Makan Dan Minum Secara Sembunyai Atau Bahkan Misalnya Dia Mengkorupsi Waktunya Kalau Saya Berbuka Jam 5 Ini Tidak Ada Yang Lihat Atau Jangankan Jam 5 Kurang 5 Menit Saja Dia Tau Bahwa Waktu Berbuka Masih 5 Menit Lagi Kemudian Dia Sudah 5 Menit Lebih Awal Tidak Apa Tidak Ada Yang Sepanjang Dia Menyadari Bahwa Itu Merupakan Perintah Allah Subhanahu Tala Kepadanya Dan Ini Juga Meningkatkan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Tala Coba Kita Bayangkan Seorang Yang Berpuasa Dia Punya Makanan Minuman Di Rumahnya Halal Dari Rezeki Yang Halal Tetapi Yang Makanan Minuman Halal Itu Ketika Allah Melarang Dia Mengkonsumsinya Dia Memenuhi Itu Ketika Allah Melarang Dia Mengkonsumsinya Di Siang Hari Pada Saat Berpuasa Dia Memenuhi Itu Semata-mata Karena Ketaatannya Kepada Allah Maka Mumin Yang Semacam Ini Mestinya Lebih Mampu Mengendalikan Dirinya Daripada Makanan Minuman Yang Jelas Haram Demikian Pula Dia Punya Istri Atau Seorang Wanita Yang Punya Suami Hasil Pernikahan Yang Sah Secara Syari Boleh Mereka Melakukan Hubungan Seksual Hanya Saja Pada Saat Berpuasa Di Siang Hari Ramadan Allah Melarang Allah Melarang Mereka Melakukan Hubungan Seksual Meskipun Terhadap Pasangan Yang Sah Maka Ketika Mereka Memenuhi Tuntunan Itu Dengan Penuh Ketaatan Kepada Allah Mestinya Mereka Lebih Mampu Lagi Mengendalikan Diri Dari Pasangan Yang Tidak Sah Yang Halal Saja Dia Bisa Kendalikan Apalagi Terhadap Yang Haram Mestinya Demikian Kemudian Hikmah Berikutnya Iqafillah Rahmatullahi Alaykum Juga Untuk Meningkatkan Pengendalian Diri Kita Kontrol Self Kontrol Orang Menjadi Lebih Mampu Mengendalikan Dirinya Mengendalikan Hawa Nafsun Selain Itu Juga Dia Bisa Meningkatkan Empatinya Dan Ini Berkaitan Dengan Hikmah Yang Lain Meningkatkan Kepedulian Dia Sosial Dia Terhadap Sesama Apalagi Di awal Puasa Ini Coba Di awal Puasa Hari Pertama Hari Kedua Biasanya Awal Puasa Itu Kalau Karena Belum Terbiasa Tubuh Kita Itu Kan Lapar Sekali Saya Enggak Tau Kalau Sekarang Ini Masih Terasa Sangat Lapar Tidak Atau Sudah Tidak Begitu Masih Misalnya Awal Awal Masih Terasa Masih Hari Kedua Biasanya Masih Terasa Nah Rasa Lapar Itu Bukan Untuk Dihindari Tapi Untuk Kita Hayati Coba Hayati Betul Rasa Lapar Ketika Menyerang Rasa Lapar Yang Kuat Yang Hebat Itu Coba Anda Rasapi Anda Ingat Tanamkan Kuat Dalam Memori Kita Itulah Rasa Lapar Dan Bayangkan Kita Hanya Mengalaminya Hanya Belasan Jam Ada Sudara-sudara Kita Itu Lapar Bisa Sampai Berhari-hari Lapar Yang Kita Rasakan Itu Sebetulnya Boleh Jadi Tidak Lapar Hebat Yang Dirasakan Yang Dipaksa Berpuasa Kita Mungkin Sebulan Puasa Saudara Kita Itu Bisa Berbulan Sepanjang Tahun Berpuasa Karena Beratnya Kondisi Kita Kalau Saat Berbuka Itu Masih Bisa Pilih Pilih Ada Banyak Menu Kita Bisa Pilih Saking Bingungnya Itu Kadang Kita Bertanya Nanti Ini Makan Apa Nanti Makan Apa Sementara Saudara Kita Yang Kesulitan Itu Pertanyaannya Itu Diubah Sedikit Bukan Nanti Makan Apa Tapi Yang Mereka Pertanyakan Apa Nanti Apa Makan Apa Makan Nanti Apakah Nanti Bisa Makan Atau Tidak Sementara Kita Menjejali Benak Kita Dengan Opsi Berbagai Pilihan Makan A B C D Mereka Itu Masih Opsinya Itu Apakah Bisa Makan Atau Tidak Puasa Ini Mengajarkan Kita Termasuk Nanti Ketika Berbuka Ketika Berbuka Sebelum Betul Berbuka Itu Anda Siapkan Memori Ingat Tegukan Pertama Atau Suapan Pertama Itu Ingat Betul Tetap Nikmat Luar Biasa Itu Hayati Kalau kita Bisa Menghayati Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Berempati Begitulah Kenikmatan Yang Dirasakan Oleh Saudara-saudara Kita Yang Berada Di Puncak Lapar Dan Hausnya Lalu Diberi Makanan Dan Minuman Begitu Kenikmatan Yang Mereka Rasanya Mereka Karena Bisa Jadi Puasanya Lebih Lama Kelapar Hausnya Mereka Lebih Dasar Daripada Kita Maka Ketika Diberi Seteguh Air Sesuap Makanan Itu Nikmatnya Luar Biasa Puasa Mengajarkan Kita Berempati Bagaimana Seorang Mumin Bisa Berempati Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Kalau Dia Tidak Merasakan Lapar Dahaganya Maka Disinilah Pentingnya Puasa Kemudian Kadang Ada Hikmah Puasa Dari Aspek Yang Lain Dari Sisi Kesehatan Dan Sebagainya Itu Pembahasan Yang Lain Termasuk Juga Diantara Hikmah Nah Ihofilah Rahmatullahi Alaikum Selanjutnya Bagian Akhir Dari Bahasan Kita Hari Ini Kita Melihat Beberapa Pelajaran Beberapa Ibroh Dari Ayat 183 Surah Al-Baqarah Yang Pertama Ini Menegaskan Tapa Puasa Itu Merupakan Kewajiban Pokok Dalam Islam Dan Ini Bukan Kewajiban Yang Baru Melainkan Telah Diwajibkan Sejak Masa Sebelum Kemudian Ya Juga Kita Tadi Sudah Membahas Bagaimana Puasa Ketika Kita Kerjakan Dengan Baik Niscaya Akan Mewujudkan Ketakwaan Dalam Diri Kita Kemudian Sebagai penutup Al-Baqarah Rahmatullahi Ini Sebuah Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu Ya Hadis Yang sangat Terkenal Muttafakun Alih Hadis Dari Bukhari Muslim Dimana Nabi S.A.W. Menyatakan Siapa Berpuasa Ramadan Dengan Penuh Keimanan Landasannya Karena Iman Dan Mengharapkan Balasan Dari Allah S.A.W. Ini Fadilah Allah Berikan Ampunan Baginya Dosa-dosanya Yang telah Lampau Dosa-dosa Kita Di masa Lalu Salah Satu Cara Untuk Diampuni Oleh Allah S.W.T Ya Ini Melalui Puasa Kita Di bulan Ramadan Wallahu Alam Bis Sawa Baik Sampai Disini Rahmatullahi Alaikum Ulasan Kita Di Ayat Pertama Dari Rangkaian Ayat Tentang Puas Ayat 183 Masih Ada Empat Ayat Lagi Nanti Ya Insya Allah Kita Akan Bahas Berikutnya Sampai Disini Kalau Ada Hal-hal Yang Ingin Didiskusikan Berkaitan Dengan Ayat 183 Silahkan Kalau Ada Silahkan Kalau Ada Jadi Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Dasarnya Dasar Kewajibannya Termasuk Sejarah Syariat Kannya Turun Ayat Itu Pada Tahun Kedua Hijriah Itu Berbarengan Perintah Itu Dengan Perintah Jihad Makanya Dikenal Ramadhan Selain Sebagai Syahrul Syiam Juga Dikenal Sebagai Syahrul Jihad Nanti Juga Ada Pembahasan Tentang Syahrul Quran Karena Juga Dikenal Ramadhan Itu Bulan Diturunkannya Al-Quran Insya Allah Itu Nanti Pada Ra'ed Berikut Silahkan Terima Air Madani Nanti Setelah Terutih Tidak Madinah Terutih Kita Dan Kedua Adalah Berarti Nanti Ketika Syahrul Ramadhan Artinya Bulan Itu Sudah Dikenal Sebelumnya 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 Awal Sebelumnya Dikenal 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 Tengal Terus Yang Apa Yang Membiasakan Semudian Kalau Siti Sudah Baik, ada lagi mungkin? Satu lagi kalau ada. Silahkan, silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Kita buka di sesi berikutnya. Jadi yang pertama berkaitan dengan, jadi ada hubungannya juga dengan yang disampaikan di awal tentang surah ini atau ayat 183. Kewajiban puasa ini diturunkannya setelah hijrahnya Nabi SAW, Madaniyah. Itu betul ya. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang itu. Bahwa dia Madaniyah. Diturunkan setelah hijrah. Bahkan sampai diketahui itu, kapan peristiwanya. Jadi bulan Syakban. Di bulan sebelum Ramadan. Tahun kedua. Kemudian, mengapa diturunkannya baru di Madinah, bukan di Mekah. Kalau yang ditanya sebagai ta'lil, sebagai illat, itu Wallahu'alam. Tidak ada penjelasan tentang itu. Penjelasannya yang lebih detail itu ada ayat menyebutkan dalam Al-Quran. Allah lah yang lebih tahu kapan di mana dia meletakkan risalahnya. Jadi terserah. Dan sebetulnya tidak ada keharusan bahwa ibadah individual itu semuanya turun di Mekah semua. Di Madinah. Padahal banyak ayat-ayat individual itu turunnya di Madinah. Banyak ayat-ayat komunal turunnya di Mekah. Jadi bukan patokan sebetulnya. Oh yang sifatnya individu itu Mekah. Yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu Madinah. Sebetulnya tidak juga. Jadi banyak ayat-ayat individual itu turun di Mekah. Eh maaf. Banyak ayat-ayat individual turun juga di Madinah. Bukan hanya di Mekah. Nah nanti kita selain puasa. Nanti kita kenal misalnya ayat-ayat tentang Khomar. Yang itu bisa dilakukan individual. Kita bisa menghindari keharoman Khomar secara personal. Misalnya juga di Mekah. Di Mekah itu juga turun ayat-ayat sosial juga ada. Ekonomi ada. Misalnya ayat-ayat tentang transaksi keharoman curang dalam timbangan. Itu turunnya di Mekah sebelum hijrah. Ya dan sebagainya. Jadi memang Allah yang paling tahu lah kapan. Di mana ya dan seterusnya. Bisa saja Allah turunkan ini di Mekah. Atau di Madinah ya dan sebagainya. Hanya saja kalau kita bicara hikmah. Ya bisa saja di analisis ya. Apakah ada hikmah-hikmah tertentu. Kalau secara hikmah ya jelas ada. Ya jadi banyak syariat Madinah yang turun di Madinah itu syariat yang memang baru bisa dilaksanakan secara leluasa. Ya ketika kaum muslimin tidak berada dalam tekanan kezaliman orang-orang musyriki di Mekah. Tetapi sebetulnya itu hikmah ya. Sebagai bagian dari analisis kita terhadap si roh Nabawiyah. Jadi ayat-ayat tentang jihad. Itu memang turunnya di Madinah. Ya ayat-ayat tentang puasa turunnya di Madinah. Kalau mau dihubungkan dengan kehidupan sosial bisa juga. Tidak semua aspek puasa itu aspeknya individual. Banyak aspek puasa itu kaitannya dengan kehidupan sosial. Misalnya ya misalnya berkaitan dengan bagaimana menetapkan awal akhir Ramadan. Itu bisa berkaitan dengan aspek sosial bahkan politik. Kemudian bagaimana hikmah tadi yang kita sebut. Meningkatkan empati, kepedulian pada masyarakat dan seterusnya. Itu juga bagian dari aspek. Jadi tidak melulu itu berkaitan dengan. Jadi gini maksudnya tidak berarti satu ibadah itu dimensinya betul-betul personal. Tidak ada aspek sosialnya. Bahkan sholat sekalipun. Sholat yang kita kenal itu juga dimensi sosialnya besar. Jadi jangan dikira sholat itu urusan individu semata. Coba anda perhatikan ketika Allah hubungkan orang sholat itu dengan apa? Fawailulil musallin itu di surah Al-Ma'un. Allah hubungkan dengan aktivitas sosial. Ria saja itu sudah berkaitan dengan orang lain. Apalagi di penutup surahnya. Dia enggan memberikan bantuan kikir. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang lain. Dan seterusnya. Jadi sebetulnya Dikotomi Ibadah personal dengan sosial itu Kadang tidak begitu relevan. Dalam konteks Apa namanya Praktis dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang Yang sosial pun punya aspek Individualnya Yang individual pun banyak Aspek sosialnya. Nah kemudian Dikaitkan dengan Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan Bulan itu sudah dikenal. Ya memang betul. Jadi Orang Arab itu Sebelum Islam datang Itu sudah mengenal bulan. Sudah kenal. Bahkan Bulan-bulan yang Muharram Sofa Rabiul Awal Dan sebagainya Itu mereka sudah kenal. Islam itu kan hanya datang Menetapkan tahunnya. Ketika di masa Umar Ibn Khattab Yang ditetapkan itu kan tahun. Jadi orang Arab Sebelum penanggalan Hijriya itu Bukan bulannya yang tidak ada. Tahunnya yang tidak ada. Di bulan sudah dikenal. Ya di masa-masa sebelumnya Bulan Ramadan Sudah dikenal. Yang belum ada itu tahun. Makanya orang-orang Arab Sebelum Sebelum Penetapan penanggalan Di masa Umar Ibn Khattab R.A. Mereka itu Menetapkan tahun Berdasarkan Peristiwa-peristiwa monumental. Jadi penetapan tahun Di masa lampau itu Berdasarkan peristiwa-peristiwa monumental. Misalnya Amulfil Tahun gajah Tahun gajah Nah itu ya. Tapi kalau ditanya tahun berapa Tidak tahu. Hanya sebut saja Tahun gajah. Misalnya ada Ulama yang berpendapat Berdasarkan Riwayat Bahwa Nabi itu lahir pada tahun gajah. Tahun berapa Tidak tahu. Atau Ada namanya Ketika Nabi S.A.W. itu Sangat bersedih Atas wafatnya Orang-orang yang beliau cintai Itu dikenal sebagai Amul Huzn Tahun kesedihan Atau ada lagi Masa sebelumnya Tahun Adanya perjanjian damai Antara suku-suku yang berperang Mereka rekonsiliasi Disebut sebagai Amul Amul Hifl Itu tahun ketika mereka Hifdul Fudul Amul Fudul Tahun ketika mereka Rekonsiliasi damai Tapi kapan Persisnya tidak diketahui Makanya Di masa Umar Ibn Al-Khattab R.A.W. Ketika dia menjadi Khalifah Disitulah ditetapkan Tahun Kapan sih tahun Islam itu Mulai Bukan bulannya yang ditetapkan Tapi tahun Nah ditetapkanlah Tahun Itu berdasarkan Hijrahnya Nabi S.A.W. Ya Yaitu tahun Hijriah Bukan bulannya Nah jadi Kadang orang salah kaprah Oh kalau Hijrah itu Satu Muharram Berarti Nabi itu Hijrah satu Muharram Bukan Nabi itu Hijrahnya bulan Rabiul Awal Tapi tahunnya Tahun satu Gitu Jadi Yang biasa kita sebut Hijrah itu Di bulan Muharram Itu sebenarnya Kurang pas Hijrah Kalau bulannya Itu bulannya Rabiul Awal Nabi tiba Tetapi Tahun Hijrahnya Betul Tahun Persis itu Disebut sebagai Tahun Hijri Wallahu'alam Kemudian Bagaimana yang berkaitan Dengan puasa Umat-umat sebelumnya Apakah ada perbedaan Betul Ada perbedaannya Jadi kesamaannya itu Kalau penjelasannya As-Sawi al-Maliki Beliau mengatakan Kesamaannya itu Hanya pada Fil-Fardiyah Pada Kefarduannya Jadi bukan pada Aspek Lalkaifiyah Wastawab Wahikmatu Tashri Jadi bukan pada Tata cara Bukan pada Apa namanya Pada Pahalanya Dan juga Bukan pada Hikmahnya Tidak sama Dari sisi Sebetulnya Ibadah-ibadah Yang lain Juga begitu Tadi kita Sempat singgung Banyak Ibadah Dalam Islam Itu bukan Ibadah yang baru Selain puasa Kita kenal Solat Solat itu Juga bukan Baru ada Di masa Nabi Salah Solat itu Sudah dikenal Di masa-masa Sebelumnya Hanya saja Tata cara Perinciannya Tidak sama Persis Jadi kalau Misalnya nanti Kita baca Di surah Di surah Al-Baqarah Itu ada Ayat yang Bunyinya Begini Pernah baca Jadi Itu kan Artinya Tegakkanlah Solat Tunaikanlah Zakat Dan Rukuklah Bersama Orang-orang Yang rukuk Kadang itu Jadi pertanyaan Apa bedanya Perintah Wa'akimus Solat Di awal Dengan Rukuklah Bersama Orang-orang Yang rukuk Kan berarti Sama-sama Solat Ternyata Kalau kita Lihat Lebih detail Ayat itu Berkaitan Dengan orang-orang Ahlul kitab Orang-orang Yahudi Itu Diperintahkan Wa'akimus Solat Wa'atuz Zakat Awalnya Ayatnya Hanya begitu Ketika Diperintahkan Wa'akimus Solat Wa'atuz Zakat Mereka Bila Kami Sudah Laksanakan Kami Sudah Sholat Kami Sudah Zakat Lalu Dilanjutkan Lagi Ayat itu Warqa'u Ma'arro'akin Rukuklah Bersama Orang-orang Yang rukuk Artinya Masuklah Kalian Kedalam Islam Karena Yang Solat Rukuk Ada Rukuknya Itu Adalah Kau Muslimin Di Orang-orang Yahudi Sebelumnya Berperintahkan Solat Tapi Tidak Ada Rukuknya Sehingga Ketika Ayatnya Wa'akim Assalat Wa'atuz Zakat Mereka Bila Kami Sudah Laksanakan Jadi Mereka Menolak Beriman Karena Kami Juga Laksanakan Lalu Disebutkan Di Akhir Warqa'u Ma'arro'ak Ya'in Artinya Apa Beriman Ikutilah Risalah Yang Dibawa Oleh Nabi S.A.W. Nah Sama Juga Dengan Puasa Puasa Sudah Dikenal Di Masa Umar Sebelumnya Punya Perincian Yang Berbeda Misalnya Dia itu Mintulu Al-Fajri Dari Terbitnya Fajar Sampai Tenggelamnya Matahari Umat-umat Sebelumnya Ada yang Puasanya Sampai Malam Atau Misalnya Risalah Yang Berbeda Lagi Bahwa Dalam Islam Ketika Berpuasa Di Bulan Ramadan Boleh Suami Istri Melakukan Hubungan Seksual Di Malam Hari Umat Sebelumnya Tidak Boleh Mau Dia Puasa Di Siang Hari Malam Tetap Tidak Boleh Melakukan Hubungan Seksual Dalam Islam Itu Berbeda Jadi Perinciannya Tidak Sama Ada Tata Cara Perincian Yang Berbeda Tentang Pelaksanaan Tetapi Dari Sisi Fardiyah Dari Sisi Diwajibkannya Sama Jadi Yang Berbeda Itu Kaifi Tata Termasuk Juga Pahalanya Beda Pahalanya Beda Nanti Kita Sampai Pada Ungkapan Laylatul Qadr Itu Salah Satu Yang Membedakan Ibadah Puasa Umat 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 Sebelum Bahwa Ada Pelipat Gandaan Dalam Pelaksanaan Puasa Kaum Muslim Juga Dari Hikmah Dan Sebagainya Ada Lagi Yang ное Dan Yang Fantasuk Yang 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 whom Yang Y Yang Terima kasih. Pas ya? Tidak ada ya? Cukup? Kalau tidak ada ya cukup. Jangan dipaksakan kalau memang tidak ada ya? Ya baik. Ikhlasillah, rahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada lagi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan mendat. Jadi memang baru satu ayat yang kita bahas. Di ayat kedua, ini masih berbicara tentang kewajiban. Detail pelaksanaannya memang akan lebih banyak dibahas di ayat-ayat berikut. Termasuk ketika orang itu tidak berpuasa. Bagaimana konsekuensinya? Apakah dia mengkodoh? Apakah dia membayar fidya? Dan sebagainya. Itu insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail di ayat kedua nanti. Ayat 184 dan juga ayat 185. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.